Ini agak bahaya nih, karena dia sudah menyindir pemimpin Biasanya kekuasaan itu mengatur segalanya ya Bisa saja Karena yang disindirnya adalah pemimpin Jadi dia gak bisa langsung kemana-mana lagi cuy Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indore Ada 2 persembahan di EGL 34 kemarin yang kontroversi ya Yaitu adalah penampilan dari Aine Abdul yang sudah kemarin kita bahas ya Dan yang kedua adalah penampilan dari Drama Band Nah, Drama Band ini kontroversi juga cuy Kenapa? Nah, aku juga gak tau cuy Ini beritanya kita akan bahas bersama-sama Dan pertanyaannya adalah Kenapa dia kontroversi? Dan sekontroversial apa Sampai videonya tidak bisa muat naik tayang di dalam Youtube ya Karena 2 persembahan yang tidak ada di Youtube adalah Persembahan dari Aine Abdul dan Drama Band Aku cari-cari memang gak ada cuy Dia kemarin pakai kostumnya seperti ini ya cuy ya Membawakan lagu andalan dia ya Ini membawakan lagu drama Katanya sih dengar-dengar dia terlalu berlebihan untuk menyindir atau membuat penampilannya ya Menyindir artis-artis menyindirkan lagunya ini kan kontroversi karena lagunya ini lagu sindiran ya Untuk artis-artis dan untuk penyanyi-penyanyi dan untuk tokoh-tokoh yang ada di Malaysia ya Salah satunya adalah katanya sih mantan perdana menteri ya Mungkin sindirannya terlalu mengena atau gimana ya Jadi ya gak ada videonya di Youtube lagi ya Jadi kita lihat beritanya tentang kontroversinya kemarin Ini ada di barian.com.my ya Nah ini dia cuy Kontroversi EGL 34 Drama Band minta maaf Nah dia sudah minta maaf ternyata Vokalis kumpulan drama band Aipur Rosa Mempertahankan persembahan pada anugerah juara lagu EGL 34 malam tadi Sebagai kritikan sosial yang disampaikan dalam bentuk satira Oke itu adalah kritikan memang Lagunya memang lagu kritikan itu Mendapat tidak berniat mengecam atau menjadikan karakter mana-mana individu sebagai sindiran Aipur bagaimana mohon maaf atas keterlanjuran mereka Saya mewakili drama band mohon maaf atas keterlanjuran kami dalam persembahan tadi malam Jika ada menekah watak dibawah kepentas Tujukan kepada mana-mana individu kami tidak mampu menghalang Nah ini agak bias ya Ini agak aneh ini Pernyataan dari Aipur Rosa yang bilang Kalau jika ada yang menekah watak dibawah kepentas Terus ditujukan kepada mana-mana individu kami tidak mampu menghalang Tapi kalau aku pikir Dari perkataannya ini Seharusnya kan drama band juga bertanggung jawab sih sebenarnya harusnya Karena mereka itu menggiring Menggiring atau iya Menggiring orang untuk berpikir bahwa Karakter itu adalah si A Karakter itu adalah si B Karakter itu adalah si C Dia kan drama band yang menggiring opini orang Menggiring pikiran orang Untuk berpikir kalau watak yang ditampilkan di dalam Persembahannya kemarin adalah si A, si B, si C kan Kalau tidak ada yang menggiring ya orang tidak akan berpikir Kalau karakter yang ditampilkan di dalam performenya kemarin adalah si A, si B, si C ya Jadi ini agak aneh kalau menurut aku Kalau dia berkata seperti ini Bagaimanapun selepas ini kami akan lebih berhati-hati Dalam persembahan dan tidak mengetengahkan lagi isu sensitif Katanya Oke siap Tapi kalau gak ada isu sensitif Agak kurang naik cuy Ketika mempertaruhkan lagu drama ciptaan Apple Daus, SRK, Faiz Iqwan, Seth Asamir, dan Nick Adib Drama band yang diringi penari Menjolkan beberapa karakter yang dilihat Seakan-akan menyindir selebriti Penaguah bebas, ahli politik, dan pemimpin Oke Ya itu Berikutan itu TV3 tidak menyiarkan klip video persembahan band Di akun Youtube sejak malam tadi Apple yang mendakwa terkejut Diberitahu kalau video mereka tidak disiarkan di Youtube Berharap kumpulan itu tidak dihalang untuk membuat persembahan Mana-mana acara selepas ini Wah ini agak bahaya nih karena dia sudah menyindir pemimpin Biasanya kekuasaan itu mengatur segalanya ya Bisa saja Nah karena yang disindirnya adalah pemimpin Jadi dia gak bisa langsung kemana-mana lagi cuy Apple mengulangi apa yang dipaparkan Hanyalah parodi Walaupun parodi tapi kalau orang tersinggung Gimana coba Ditanya adakah produksi EGL34 tahu perencangan mereka Dalam pertemuan malam tadi Apple berkata mereka hanya memaklumkan Sebagian dari plot yang mau dipaparkan Kami tidak beritahu watak yang ditampilkan sebagai terperinci Tetapi kami beritahu ada elemen kejutan dalam persembahan itu Insya Allah selesai ini kami belajar dari kesilapan katanya Oke Ternyata dia sudah debriefing Sudah memberitahu pihak TV3 Pihak EGL Kalau secara garis besarnya Kalau penampilan mereka nanti seperti ini Tapi mereka tidak memberitahu watak-watak secara detailnya Ada siapa saja di dalam watak situ Dan ada gimmick apa saja nanti Ya itu bukan salahnya TV3 sih sebenarnya Kalau videonya langsung dipadam seperti itu ya Berarti memang salahnya Apple Rosa Drama Band yang tidak memberitahu secara detail ya Jadi pihak TV3 juga gak tahu Kalau persembahannya nanti ada watak siapa saja Ada siapa saja ya di dalamnya ya Ini juga ada berita dari mstar.com.my ya Nah ini Drama Band tiada niat singgung mana-mana pihak Segelintir orang tak dapat terima message kami Ya bukan segelintir orang lagi lah Sejujurnya kami tidak ada niat pun Menyinggung perasaan mana-mana pihak Dengan persembahan konsep Scienical Parody itu Tak sangka pula perkara ini menjadi isu Mungkin ada segelintir orang yang tak dapat terima message Yang kami coba sampaikan Apa-apapun kami minta maaf kepada semua pihak Yang tertinggung dengan persembahan itu Kata Apple kepada mstar Yah mungkin Drama Band saat mengeluarkan lagu ini Kontroversinya bisa direda ya Bisa direda Tapi yang kedua ini mungkin Pentasnya terlalu berlebihan ya Karakter-karakter yang dikeluarkannya Yang dibawanya di atas panggung itu terlalu berlebihan Mungkin saja memang terlalu berlebihan ya Silap lah Drama Band di EJL 34 ya Nah ini coy Gambarnya yang dia menyinggung Yang jadi kontroversi itu yang ini Yang tidak bisa diterima itu yang ini mungkin Antara karakter yang menyerupai Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah Ini coy Ini mantan Perdana Menteri kan ya Tapi tak apa Kami reda video persembahan malam itu disekat ujarnya Oke Ya disekat lah Daripada menimbulkan kontroversi yang Atau konflik yang berkepanjangan nanti Bisa dituntut atau dibawa ke ranah hukum Kan bahaya coy Nah ini dia Ada video dari Youtube ya Ini 11 di trending coy Ini respon Najib Bila Drama Band sindir beliau Dawa Rosmah di anugerah Juara lagu ke 34 Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini Ada video dari Makcik Bawang ini ya Highlight persembahan paling kontroversi EJL 34 Kita lihat ya Makcik Bawang nak share dulu Hai waktu baru semua EJL 34 baru saja merabungkan tiranya Dan yang pasti di sosial media Terutamanya di Facebook dan di Twitter Banyak yang mengatakan bahwa EJL kali ini sangat kontroversi Betul Ini aku rasa EJL yang paling kontroversi ya Ke 34 ini Dua cuy Perform yang sangat kontroversi Dan mungkin juga EJL tahun ini Agak kurang bagus ya Kalau menurut aku ya Dari kesiapan Atau terkesan tidak terlalu siap Tim panitianya itu Tim di belakang panggungnya EJL Dan TV3 itu kayak terkesan Agak kurang siap untuk menghadap Untuk membuat acara ini ya Apa yang pasti Walaupun dua orang peserta ini Tidak dinobatkan sebagai Persembahan terbaik Namun itu Persembahan mereka Nah ini Aina Abdul Membawang adalah berdosa Membawang adalah berdosa Ramah sangat performance diorang Wah ini makeupnya Mantap betul ya Makcik bawang tak nak berikan Suara dia memang power Hebat sangat Tapi apa yang menyebabkan EJL Bercakap-cakap mengenai Persembahan dia itu Tiba-tiba dia punya dada Berdabar darah Berdabar darah Disebabkan persembahan Agak yang sangat kontroversi Dan tak lama selepas itu Facebook page Family Head Malaysia Mengeluarkan kenyataan Bahwa persembahan Kemarin kita bahas aja Melanggar gate lans Melanggar Ya ini sudah kita bahas kemarin ya Darah-darahnya Kalau kalian belum nonton Bahasan tentang Aina Abdul Silahkan nonton dulu ya Di channel Idori Ya bentar coy Kalau mungkin Aina Abdul itu Aku lupa kemarin kasih tau ya Mungkin Aina Abdul itu Enggak berpikir Kalau ini adalah Malaysia ya Publik-publik Malaysia ya Kalau di luar negeri Seperti Lady Gaga gitu kan Pakai perform-perform yang aneh-aneh Seperti itu Mungkin bisa diterima Dan TV juga disana Media disana juga Bisa menerima Peraturannya bisa Menerima yang seperti itu Tapi kalau peraturannya Di Indonesia Maupun di Malaysia ya kan Gak bisa Kan beda-beda peraturan Di setiap negara Peraturan televisi penyiaran itu Di setiap negara ya Jadi mungkin Belum waktunya Aina Abdul membuat Sesuatu yang sangat idealis Seperti itu ya Membuat sesuatu Persembahan yang Di luar apa ya Di luar Out the box itulah ya Bisa dibilang seperti itu Mungkin Beberapa tahun lagi lah Ketika Syarat-syarat penyiaran Di Malaysia Sama persis dengan Yang di Eropa sana Yang mungkin seperti itu Oke kita lanjut Drama band pertama kali Semasa dia orang keluar Dia orang punya lagu drama Memang dah banyak Dengan kontroversi Ialah masa lagu itu keluar Video klip lagu drama itu sendiri Itu tu Apa namanya Dead Not Dia membuatnya Dia membuat title Ditarik balik tu Dan performance Dia orang semasa di AJL 34 kali ini Dia orang selitkan Banyak isu semasa Yang dah viral Antara isu yang diselitkan Di dalam performance Drama band Di AJL 34 Yang kita nampak disitu Piyu Abu Dan dua istrinya Kita nampak Da'i Falhan Orang 18-19 Disitu Dan kita nampak Hanisha Hami Pakai Ciara Pakai Slihan Ini kan namanya Menggiring Ini kan namanya Menggiring orang Berfikir kalau Watak yang ditampilkannya Adalah si A, si B, si C Karena ini Sangat Ketara sekali Kalau watak itu Adalah si A, si B, si C Jadi gak bisa mengelak Sebenarnya drama band ini Detail sekali Sangat Orang itu pasti paham Kalau itu Adalah si A Kalau itu adalah si B Jadi Kalau gak mau Harus bertanggung jawab Drama band Karena dia sudah Menggiring opini orang Membuat orang berfikir Kalau watak itu adalah Si A, si B, si C Nah ini Dato' Seri Najib Dato' Seri Najib Dato' Seri Najib Dato' Seri Rosmah Can I advise you something Seperti mana Dia tahu kan Dato' Seri Najib Sekarang diri sayang Rakyat Banyak pula Tengok dekat Facebook Penguasai ni Dato' Seri Najib Dato' Seri Najib Dato' Seri Dato' Seri oleh netizen Dan antara komen netizen yang macam bawah nak baca di sini adalah Drama band Dia kaki jilat eh Jilat banyak-banyak pun tak berduang juga Itu antara komen sinis netizen Lama lepas tu Dato' Najib juga ada post gambar drama band Dengan baju, seri diorang tu Hmm Ya Sini nampak menarik Apa yang pasti YouTube TV3 juga telah men-stip video performance drama band Macam bawah tak nak bias lah Yang tembanyak Yang kulturnya Yang politik ke Malaysia ini Macam mengharajul awak Macam sekarang AJF pun So tak nak sokong siapa-siapa By the way di kesempatan ini Macam bawah nak ucapkan Oke itu dia ya Kontroversinya Kemarin ternyata dia menyanggung Dato' Najib itu ya Jadi ini kita lihat videonya satu lagi Tentang responnya Dato' Najib itu ya Dari channelnya Dato' Najib Bekas perdana menteri cu Oke Ya 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 Najib membuat hantaran di media sosial Mengenai bagaimana drama band pada waktu dahulu Memakai baju program kerajaan BN Tetapi kini menyanyikan lagu Untuk program Tom Dilangkawi Dari satu lagi hantaran di Facebook Najib mencatat kejayaan program Skim latihan satu Malaysia Ketika pentadbirannya dulu Tampak menyitu secara langsung Persembahan drama band Pada antara sama EP Pekan juga turut menyebutkan Dulu drama band pernah menjadi band yang menyokong gerakan Skim latihan satu Malaysia ini ya Tapi sekarang berbalik menyinggung atau menyinggir Menyindir Dato' Dato' Yang itu malah seperti Mujahid Yusuf Jika dilihat antara cerita vokalis kumpulan tersebut Apple Rosa Kumpulan itu pernah terlibat mempromosikan program Slim pada 2 tahun lalu Oke itu dia tadi Ini agak lucu ini Drama band ini Ini dia mau buat kontroversi Tapi gagal ini coy Malah diserang balik ya Oleh Dato' Ini astaga Drama band Aku cari penampilannya di Youtube Gak ada sama sekali coy Kalau kita cari drama band EJL34 Gak ada Jadi gak ada Yang upload persembahan drama band kemarin Yah Gimana menurut kalian Tanggapan kalian tentang Drama band ini Terlalu Berlebihan Atau gimana gitu kan Atau memang wajar Atau memang pantas Layaklah persembahan mereka kemarin dipadamkan Atau tidak ditayangkan di Youtube Ya kalau menurut aku sih memang wajar ya Ini memang keterlaluan Sindiranya keterlaluan Terlalu detail Maksudnya terlalu detail Terlalu mengena gitu kan Kepada watak-wataknya tadi Yah Mungkin ini kesilapan ya Ini salah satu kesilapan dari drama band Yang akhirnya di counter-attack oleh Mantan Perdana Menteri ini Dato' itu ya Dulu dia pernah menjadi band yang mempromosikan program dari Dato' itu Sekarang dia menyindir Dato' itu dan di counter-attack lagi oleh Dato' itu Lucu ini coy Lucu ini Tapi ya semoga saja Dia tidak di boycott dan tidak di block dimana-mana Panggungnya ya Rezekinya ya Karena yang disindirnya ini sudah penguasa coy Biasanya kita kalau menyindir-nyindir penguasa itu gak bisa apa-apa coy Karena kekuasaan itu power banget ya Oke itu dia bahasan kita untuk EJLX34 drama band Kalian boleh komen Kalian boleh bahas juga di bawah Silahkan komentar di bawah tentang performenya drama band Apakah terlalu berlebihan atau tidak ya Gimana menurut kalian Oke Jangan lupa Saksikan terus Indoriek Nanti akan aku reaction lagi Penampilan-penampilan yang lain dari EJLX34 kemarin Masih banyak penampilan yang belum aku reaction Jadi untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini Dan hari kata peace Selamat disini kembali di Indonesia Ciao